Oke, jadi di video kali ini spesial banget buat kalian yang selalu nanyain saya bagaimana saya ngejuice apple setiap hari. Ikutin terus ya videonya sampai habis. Hai halo guys, balik lagi di channel Lely Kustiarini. Oke teman-teman, hari ini saya mau buat juice. Ini udah lama banget ya, saya sudah nggak buat juice. Sudah kira-kira beberapa bulan. Ini aku mau rapiin dulu. Kalau alat juicer ini nggak aku pakai, aku pasti bungkus dengan plastik cling warp. Supaya debunya tuh nggak masuk-masuk ke dalam sini. Debunya banyak banget ya teman-teman. Walaupun tempat ruangannya tuh tertutup, tapi ya kok masih banyak debunya gitu loh. Saya menggunakan alat juicer Kufinx, merk Kufinx ya. Ini tuh harganya sekitar 7 jutaan. Nah ini aku belinya di Tokopedia. Beratnya ini sekitar 12 kilo ya teman-teman. Jadi berat banget, lumayan lah beratnya. Oke sekarang ini saya sudah siapkan apelnya. Jadi dulu tuh saya ngejus apel setiap hari 1 kilo ya teman-teman. Nah 1 kilo itu saya bagi menjadi 2 bagian. Diminum pagi hari, sebangun tidur, dan yang kedua diminum sebelum tidur malam. Oke, jadi ini kan bangun pagi nih. Nah bangun pagi itu pertama kali yang saya lakukan itu minum air hangat dulu, 1 gelas. Nah setelah minum air hangat, beberapa menit, sekitar 15 menit kayak gitu, barulah saya ngejus apel. Oke, jadi ini apelnya kita timbang dulu ya. Oke, kita timbang sebanyak 1 kilo. Pas 1 kilo. Jadi 1 kilo itu isinya ada 6 buah ya. Jadi tergantung besar kecilnya buah apel, kadang 7, kadang 6. Jadi kisaran segitu sih teman-teman. Jadi kita bagi 2 ya. Nah kita ngejus 3 buah. Kulitnya apakah dikupas atau tidak? Nah dulu, dulu itu aku selalu kupas ya teman-teman. Karena aku takutnya kalau kulitnya ini ada mengandung lilin atau mengandung bahan-bahan zat-zat berbahaya gitu loh. Cuman akhir-akhir ini saya sudah jarang kupas kulitnya. Jadi terserah kalian ya kulitnya ini mau dikupas atau tidak. Kalau misalkan tidak dikupas, kalian bisa cuci bersih banget bila perlu dicampurin dengan cuka apel waktu pembilasan terakhir. Dan untuk bijinya, kenapa saya potong-potong seperti ini? Karena bijinya itu nggak saya makan ya. Saya pernah baca di Google sih kalau bijinya itu kurang bagus. Bijinya itu mengandung racun gitu kalau nggak salah. Jadi tidak bagus untuk dikonsumsi, sebaiknya dibuang. Oke ini kita sudah potong-potong. Segera kita cepat ngejus ya teman-teman. Kalau tidak dia akan berubah menjadi coklat-coklat. Nah dia udah mau berubah menjadi coklat-coklat kan. Karena buah apel itu gampang teroksidasi. Oke disini saya sudah siapkan gelas takaran. Kenapa saya menggunakan ini? Karena supaya kalian bisa tahu ya. Untuk 3 apel ini kira-kira berapa mili airnya. Oke. Kita langsung ngejus ya. Karena takut keburu coklat warnanya. Jadi untuk ampas-ampasnya itu dia terbuang. Dan airnya dia keluar sendiri. Sari-sarinya ini dia keluar disini nanti. Jadi airnya kita tuang. Bismillah. Tuh ya airnya. Dia keluarnya melalui jalur khusus guys. Kita lihat. Sehingga tetes terakhir. Ini sebesar. Eh sebesar. Ini banyaknya 300 mili ya guys. Tuh. Jadi 3 apel itu airnya bisa jadi 300 mili. Dan ini jusnya sudah mulai kecoklatan. Kita segera minum ya teman-teman. Karena memang jus apel itu cepat teroksidasi gitu loh. Jadi dia cepat coklat. Sebaiknya kalau makan buah apel itu segera dimakan. Kalau sudah dipotong ya. Atau kalau sudah di jus kayak gini. Harus segera cepat-cepat diminum guys. Kalau ini gara-gara aku buat video jadi agak kelamaan. Rempong. Jadi dia berubah menjadi coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah banget. Dan biasanya yang sisanya ini saya taruh di kulkas. Nanti saya nge-jus lagi malam sebelum tidur. Nge-jus apel sama untuk terapi apel. Itu beda ya teman-teman. Kalau terapi apel itu kan kita di hari ketujuh itu harus meminum minyak jaitun sama garam inggris ya. Tapi kalau nge-jus ini, ini saya lakukan memang pure bener-bener nge-jus setiap hari. Satu kilo apel. Itu kurang lebih saya lakukan selama satu tahun. Bahkan setelah saya bersih dari batu empedu itu. Juga saya masih sering nge-jus. Cuman kursinya udah saya kurangi. Jadi ya sesuka saya gitu. Nggak harus sekilo setiap hari. Nih saran buat kalian nih ya. Kalau mau makan buah atau nge-jus. Saran saya sih dilakukan sebelum makan nasi atau makan berat gitu. Karena asupan nutrisinya tuh lebih bagus diserap ketika belum makan nasi. Apel ini mereknya itu apel Fuji. Saya selalu mengkonsumsi apel Fuji. Kenapa? Karena itu rasanya manis dan enak gitu. Biasanya kalau yang apel warna hijau itu tuh agak asem ya. Ya tergantung sih selera masing-masing. Kalian suka apel yang mana aja ya terserah. Yang penting buahnya tuh apel. Nah jadi apel itu memang bagus banget untuk penderita batu empedu. Jadi kalau kalian masih ada batu empedu. Wajib banget untuk makan atau nge-jus buah apel ya teman-teman. Daripada buah-buahan yang lain emang bagus banget untuk yang buah apel. Apa aman untuk lambung? Dulu saya tuh ada mah, ada asam lambung. Tapi alhamdulillah saya aman sih untuk mengkonsumsi buah apel ini saya aman. Kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman setelah makan apel atau nge-jus apel. Mungkin sebaiknya makan nasi dulu ya setelah beberapa lama ya agak di jeda 15 menit atau setengah jam atau satu jam. Barulah kalian coba mengkonsumsi buah apel. Jadi supaya nggak memicu asam lambung naik. Oh iya kalau kalian nanya cuka apel bisa nggak dicampur dengan jus apel. Nah ketika dulu yang saya lakukan itu saya nggak campur ya. Saya minum di waktu yang berbeda. Mungkin selang jam kayak gitu. Jadi minum jus apel ini sendiri terus nanti cuka apelnya sendiri. Pokoknya beda jam lah. Jadi ini ya teman-teman nge-jus apel itu beda. Cuka apel itu beda. Terus terapi apel itu juga beda. Jadi kalian harus bisa membedakan ketiga itu. Oke guys jadi kira-kira informasi kali ini sudah cukup apa belum buat kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing bersama dengan yang lain-lain juga boleh. Atau kalian mau DM saya di Instagram Lelikustiarini. Juga bisa ya teman-teman. Atau kalau kalian masih penasaran dengan video-video saya yang membahas soal kesehatan. Soal sembuh tanpa operasi. Atau soal batu pedumah dan lain-lainnya. Kalian bisa klik beranda saya. Kalian klik aja tulisan Lelikustiarini. Kalian cari yang namanya playlist. Nah disitu sudah saya kumpulin tentang pembahasan sembuh tanpa operasi. Kalian bisa tonton semuanya disitu ya teman-teman. Daripada kalian harus mencari video-video yang mana saja. Karena video saya tuh random. Campur dengan kuliner, dengan tentang kesehatan gitu. Ya teman-teman kalian bisa nonton di playlist ya. Oke terima kasih yang sudah nonton video saya ini sampai habis. Sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang. Dan akhir kata, bye.